Kembali lagi bersama saya Dimana saya mau membahas Ciri-ciri orang tipe kepribadian Ambivert Dan bagaimana cara mengembangkan Kepribadian Ambivert Ternyata ada loh Ciri-ciri bahkan Ciri-ciri yang menunjukkan ratu adil Seorang Ambivert Dan ada juga Cara untuk mengembangkannya Mau tahu Tonton video ini Jangan di skip Tonton sampai habis Supaya tidak gagal faham Jadi ada pun beberapa ciri Dan kriteria-kriteria Yang menunjukkan Seseorang Memiliki kepribadian Ambivert Dimana kepribadian Ambivert ini Terkenal sebagai Kepribadian ganda Kepribadian gabungan Antara kepribadian Extrovert Dan kepribadian Introvert Dimana kepribadian Ambivert ini Dia selalu berubah Dia selalu berubah Bisa menjadi Kepribadian Extrovert Dan juga bisa Menjadi Kepribadian Introvert Introvert Kalian Tergabung dalam Kepribadian mana ya guys Apakah Kepribadian Extrovert Atau Kepribadian Introvert Atau Kepribadian Ambivert Ciri-ciri Kepribadian Ambivert Yang pertama Sosok Kepribadian Ambivert ini Menjadi Sosok Yang Pendengar Yang bagus Sekaligus Komunikator Yang bagus Dia bisa menjadi Sosok Pendengar Yang bagus Dan bisa Menjadi Sosok Pembicara Yang bagus Jadi Dia bisa Mendengarkan Dengan baik Menjadi Pembicara Dengan baik Yang kedua Dapat Mengatur Perilaku Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Jadi Setiap Kondisi Yang dialami Situasi Yang dialami Dia bisa Mengatur Perilakunya Sendiri Sesuai Dengan Kondisi Dan Situasi Yang sedang Dialami Yang ketiga Dia Nyaman Bersosialisasi Tetapi Dia Juga Perlu Waktu Untuk Sendiri Jadi Orang Yang memiliki Kepribadian Ambivert Dia itu Nyaman Untuk Bersosialisasi Dia enak-enak Saja Bersosialisasi Dengan Banyak Orang Tapi Ternyata Orang Ambivert Ini Dia juga Butuh Waktu Untuk Sendiri Untuk Merenungi Lalu Yang keempat Orang-orang Yang memiliki Kepribadian Ambivert Seperti Ini Dia Memiliki Sifat Empati Yang Tinggi Secara Alami Jadi Dia memiliki Sifat Empati Tinggi Secara Alami Itu Lalu Yang kelima Orang Yang memiliki Kepribadian Ambivert Itu dapat Memberikan Keseimbangan Karena Apa? Dia adalah Gabungan Dari Kepribadian Extrovert Dan Introvert Jadi Orang Yang memiliki Sifat Ambivert Seperti ini Dia bisa Menyeimbangkan Situasi Dan Kondisi Dia tahu Oh yang saya ajak bicara adalah Bos Saya harus seperti apa Dia tahu Oh yang saya ajak bicara adalah Teman-teman saya Jadi saya harus seperti apa Dia tahu Oh situasi saat ini Hari ini Seperti ini Saya harus seperti ini Dia tahu Jadi dia tahu Apa yang harus dia lakukan Dan bisa Menyeimbangkan Situasi Dan kondisi Yang sedang Terjadi Ini sungguh luar biasa Jadi sifat Ambivert ini Dia bisa menjadi Sosok Extrovert Dan dia juga bisa menjadi Sosok Introvert Lalu Yang keenam Orang yang memiliki Kepribadian Ambivert Atau Kepribadian Ganda Dia biasanya Punya Banyak Teman Tapi Sedikit Yang menjadi Teman Dekat Jadi Orang-orang Yang memiliki Kepribadian Ambivert Seperti ini Dia itu punya Banyak teman Temannya itu Banyak Tapi Yang menjadi Teman Dekat Atau sahabat Itu Hanya Orang-orang Tertentu Hanya Sedikit Orang-orang Tertentu Tidak Banyak Orang Bisa Dekat Dengan Dia Hanya Sedikit Orang Dan Orang itu Hanya Orang-orang Tertentu Jadi Orang-orang Yang memiliki Kepribadian Ambivert Seperti ini Dia Punya Banyak Teman Tapi Hanya Sedikit Yang menjadi Teman Dekatnya Lalu Bagaimana Sih Cara Mau Mengembangkan Kepribadian Seperti Ambivert Seperti ini Kalau Kamu Termasuk Golongan Tipe Orang Ambivert Seperti ini Saya Kasih Tahu Cara Untuk Mengembangkan Kemampuan Kepribadian Yang Engkau Miliki Ada Pun Tiga Cara Untuk Mengembangkan Kepribadian Ambivert Yang Pertama Itu Harus Bisa Mempertahankan Fleksibilitas Harus Bisa Mempertahankan Kefleksibilan Jadi Kefleksibilan Harus Dipertahankan Untuk Mengembangkan Kepribadian Lalu Yang Kedua Harus Fokus Dengan Yang Disukai Kalau Kamu Menyukai Untuk Musik Kamu Fokus Mengembangkan Bagian Musik Kalau Kamu Menyukai Bagian Bercerita Kamu Harus Fokus Kamu Kembangkan Bagian Yang Bercerita Kalau Kamu Suka Dengan Bagian Memasak Kamu Harus Kembangkan Di bagian Memasak Kalau Kamu Suka Di bagian Ngocok Kamu Kembangkan Di bagian Ngocok Kalau Kamu Suka Di bagian Jolmek Kamu Kembangkan Di bagian Jolmek Enggak Enggak Itu Ngantur Enggak Masa Ngocok Dan Jolmek Itu Ngantur Enggak Itu Enggak Ada Hubungannya Sama Itu Jadi Orang-orang Tipe Ambivert Seperti Ini Dia Harus Fokus Dengan Apa Yang Dia Sukai Yang Ketiga Orang-orang Yang memiliki Sifat Ambivert Ini Harus Bisa Mengembangkan Dirinya Dengan Mengkomunikasikan Perasaan Perasaan Itu Harus Dikomunikasikan Supaya Apa Kepribadian Itu Berkembang Maju Dan Dari Ketiga Yang Sudah Saya Bahas Kemarin Introvert Extrovert Dan Ambivert Kamu Termasuk Orang Yang Mana Orang Extrovert Orang Ambivert Atau Orang Introvert Dan Jangan Lupa Berikan Komentar Kamu Di Kolom Komentar Sebanyak Banyak Banyak Dan Jangan Lupa Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Lupa Lupa Lupa